Malam-malam storm Bagi masyarakat Indonesia, Mona Fendi adalah nama yang cukup asing. Akan tetapi, Mona Fendi adalah nama yang cukup populer di kalangan warga Malaysia. Nama Fendi sempat mencuat berkat sebuah tembang berjudul Kunyanyikan Lagu Ini. Tembang tersebut merupakan salah satu lagu terpopuler di Malaysia pada era 1980-an. Nur Masnah Ismail alias Mona Fendi lahir di Kangar pada 1 Januari 1956. Semenjak kecil, Mona memang memiliki cita-cita untuk menjadi penyanyi terkenal. Ia pun berhasil mewujudkan mimpinya dengan dirilisnya album Diana pada tahun 1987. Kunyanyikan Lagu Ini merupakan tembang andalan Fendi dalam album tersebut. Lagu ini berhasil mencuri perhatian kalangan pecinta musik Malaysia. Mona pun langsung menjadi salah satu penyanyi paling populer di Malaysia ketika itu. Popularitas Fendi membuatnya cukup sering mengisi acara-acara musik di akhir tahun 80-an. Akan tetapi, popularitasnya hanya bertahan seumur jagung. Di awal tahun 1990-an, Fendi mulai kesulitan untuk mencuri perhatian publik karena kalah saing dengan penyanyi muda berbakat lainnya. Meskipun sudah tidak lagi populer sebagai penyanyi, Mona berhasil menemukan sumber penghasilan baru. Ia dan suaminya, Muhammad Nur Afandi Abdul Rahman, mulai fokus menekuni dunia perdukunan. Salah satu hal yang menjadi fokus utama Mona dan suaminya adalah praktik pesugihan dengan menggunakan ilmu hitam. Keputusan ini langsung berbuah manis. Pasalnya, Mona dan suaminya sangat sering kedatangan pelanggan yang berasal dari kaum kelas atas di Malaysia. Tidak sedikit orang yang merasa puas dengan kinerja Mona dan suaminya. Bahkan, Mona dan suaminya disebut-sebut sebagai salah satu dukun pesugihan terbaik di Malaysia. Salah satu sosok yang tertarik menggunakan jasa Mona adalah politisi Datuk Mazlan Idris. Ia datang ke Mona untuk melancarkan karirnya di dunia politik. Mona pun dengan senang hati membantu Datuk Mazlan Idris melancarkan misinya. Akan tetapi, dia mematok harga sebesar 2 juta ringgit atau 6 miliar rupiah. Mazlan pun tidak keberatan dengan harga yang diminta oleh Mona. Bahkan, ia pun langsung memberi uang sebesar 300 ribu ringgit sebagai down payment. Akan tetapi, keputusan Mazlan datang ke Mona berakhir naas. Pasalnya, ia kehilangan kepalanya dengan cara dipenggal ketika menjalani ritual mandi bunga. Mona beserta suami dan asistennya langsung mengubur Mazlan di area rumahnya. Tak lama setelah melakukan aksi kejinya, Mona langsung menghabiskan uang pemberian Mazlan. Ia dilaporkan menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil mewah serta melakukan operasi facelift. Akan tetapi, kebahagiaan Mona tak bertahan lama. Beberapa pekan setelah membunuh Mazlan, Mona ditangkap oleh pihak kepolisian. Penangkapan Mona bermula dari aksi ceroboh asistennya Juraimi yang ditangkap polisi karena kedapatan membawa narkoba. Penangkapan Mona beserta suami dan asistennya langsung menjadi pemberitaan hangat di Malaysia. Berbagai media besar turut meliput proses peradilan Mona yang digelar di pengadilan tinggi Temerloh. Aksi Mona selama proses persidangan juga menjadi sorotan tersendiri. Karena ia sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan dan kerap tersenyum sembari menggunakan pakaian bermerek dan berwarna cerah. Setelah beberapa bulan melewati proses peradilan, Mona beserta suami dan asistennya dinyatakan bersalah. Ia pun dijatuhi hukuman mati. Meski terlihat tegar, Mona sempat beberapa kali mengajukan banding. Akan tetapi, seluruh permintaan Mona ditolak oleh pihak pengadilan. Mona beserta suami dan asistennya dieksekusi pada 2 November 2001. Menurut kesaksian Algojo, Mona berkali-kali berkata, Aku tak akan mati sebelum menjalani eksekusi.